Intro Oke halo guys dan selamat datang kembali di channel program Sadie Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali world rock untuk game basara 4 sumeragi Ya memang gue sudah lama ya tidak memahankan game ini Karena savean gue di konsol itu korup ya Nggak bisa dipakai Dan gue merasa males banget ya Untuk mengulang game ini dari awal Dan akhirnya sekarang gue memutuskan memainkan game ini itu di pc guys Menggunakan emulator PS3 Jadi basara 4 sumeragi yang sekarang gue mainkan ya Dari part ini Itu gue mainkan di pc Menggunakan emulator ya Tetapi disini ternyata dikarenakan pc gue sudah alhamdulillah bagus ya Ternyata bisa bermain dengan sangat stabil dan kualitasnya lebih bagus daripada di konsol ya Dan disini gue juga sekarang sudah bisa menggunakan mod Jadi gue nggak perlu ngulang grinding lagi dari awal Gue bisa pakai mod dan gue juga bisa menggunakan kostum DLC ya Jadi kostum-kostum DLC itu sudah gue install di versi emulator ini Jadi pokoknya yang banyak request ya menggunakan kostum DLC sekarang bisa gue pakai guys Dan terakhir ya di video terakhir itu kan gue berhasil untuk nyelesaikan cerita atau drama story dari si Hanbei Takenaka Eh sorry bukan Hanbei Hideaki ya Hideaki Kobayekawa Dan sekarang kita akan coba lanjut ke karakter yang berikutnya ya untuk drama story Ya ini free mode sorry guys Kita akan masuk ke sini Dan kita akan coba masuk ke dalam drama storynya si Ashikaga ya Soalnya disini gue juga pengen pakai kostum DLC Yaitu kostum yang paling keren Yaitu kostum monster hunter ya Let's go Kita akan masuk ke drama story Ya difficultynya disini sekarang sudah terbuka ada difficulty yang basara ya Ini kan difficulty normal Terus ini hard Very hard Terus ada difficulty basara Dan yang kelima itu adalah difficulty yang heaven ya Yang paling susah Tetapi disini gue hanya akan masuk ke difficulty hard Walaupun memang karakter gue sudah level seratusan ya Ya level seratus itu sebenarnya masih kecil guys Soalnya level maksimum pada game ini Itu adalah level 999 Jadi level seratus itu sebenarnya itu masih kecil ya Kalian lihat tuh Darahnya itu juga masih belum setengah guys Jadi disini tuh gue hanya akan masuk ke difficulty hard Biar durasinya juga gak panjang ya Ya kita akan masuk ke drama story Ya gue udah lama nih gak pakai si Ashikaga ya Let's see kita akan coba lihat Apakah Ashikaga gue masih bisa menggunakan kombo-kombonya Iya ini kita akan coba Skip aja ya Lagian orang yang main game basara juga kayaknya Gak terlalu peduli sama ceritanya Lebih peduli sama gameplaynya yang Memang agak kocak ya Daripada seri samurai warrior Ataupun dinasti warrior Iya oke tadi ada si Ini Senorikyu Iya ada mapnya si ini ya Siapa tuh Kanbei Kanbei Goto Matabe Sama si Hanbei Takenake ya Iya Sebenarnya ini tuh merupakan mapnya si Motonari Tapi digunakan sama mereka bertiga Iya ada mapnya si Yoshiaki Mogami ya Ini map kita jarang masuk kesini sih Map dimana si Yoshiaki Mogami tuh akan mabok ya Gila ini kostumnya keren parah si Ashikaga ya Oke gue akan coba masuk ke map mana ya Ini masih belum ada map ini ya Map baru ya Gue mungkin akan masuk ke map yang gak terlalu panjang ya Bentar Gak apa-apa deh Kita akan masuk sekalian ke yang panjang ya Soalnya Kita sudah lama gak Memainkan game Basara Jadi Gak apa-apa kita masuk ke map panjang Seperti mapnya si Yasu Iya kita akan masuk kesini Iya untuk bagian shop Gue sudah membeli semua kostum Dan juga semua Ini ya Skill yang L1 kotak Jadi untuk senjata-senjata yang ini yang harganya 5 ribu Ini kan senjata yang memiliki personal item ya Ini juga sudah gue pasang di semua karakter Jadi semua karakter sudah menggunakan personal item Oke ini gue akan tunjukin ya Untuk senjatanya juga sudah gue upgrade ya Untuk si Ashikaga Tapi gue masih belum memiliki elemen sih Mungkin nanti kalau gue punya atau dapet senjata yang memiliki elemen Itu baru akan gue pasang di senjata ini ya Iya Wait bentar Kok Assistnya kok si Shingen Assistnya kita akan pake the one and only ya Gue juga udah lama gak pake si Kenshin Wesugi Gila Ini statusnya udah 1500 semua dong Soalnya gue lumayan sering ya pake si Kenshin Iya untuk skillnya juga sudah terbuka semua ya Tentu saja Soalnya Kalau kalian pengen meng-unlock semua skill Itu kalian tinggal tingkatin sampai level sekitar 50 sampai 60 Itu semua skill Itu sudah terbuka semua ya Iya dan untuk kostumnya ini gila Keren banget sih Ashikaga ya Iya dan sebenarnya dia memiliki satu kostum lagi Kalau kita berhasil untuk menyelesaikan story ini Kayaknya dapet satu kostum deh Iya untuk si Kenshin sih Kostumnya dikit ya Iya si Kenshin nanti akan dapet satu kostum lagi yang warnanya Ungu kalau gak salah ya Kalau kita nanti sudah menyelesaikan drama storynya Eh sorry bukan drama story Ini tuh kita masuk ke Sengoku ya Sengoku story sorry gue salah sebut guys Ini kita masuk ke Sengoku story Iya Kenshin masih belum memiliki senjata yang berelemen Jadi no problem Iya kostum udah mantap ya Ini kostum DLC dari Monster Hunter guys Yang punya kostum Monster Hunter tuh cuman si Ashikaga Terus si Naotora ya Naotora terus satunya lagi Sapa gue lupa nanti gue akan coba Cek satu persatu ya Pokoknya keren-keren banget Dan juga ada kostum Rush Ini guys Rush dan Evil ya Pokoknya semua DLC sudah gue pasang Jadi let's go Kita akan masuk ke dalam mapnya Yasu Kayaknya disini ceritanya si Ashikaga Bermaksud untuk menunjukkan Seberapa kuat dirinya ya Iya dan di bagian kiri bawah Itu sorry kalau misalkan ada tulisan Compiling Shader Itu maksudnya adalah lagi loading ya Emulatornya tuh lagi loading Untuk nge-load tekstur dari gamenya guys Soalnya disini kan gue mainnya di emulator PS3 Dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar guys Soalnya disini PC gue juga sudah lumayan ini ya Lumayan powerful Dan gue bisa memainkan dengan tekstur yang sudah maksimum ya Di emulator PS3 nya Jadi let's go Bentar gue Wait salah pencet Salah pencet Gue mau Pakai gacha dulu dong Wait Ashikaga Kita pakai gacha dulu Hmm Iya Zawarudo dong Sini Wah ada ini guys Ada kayak semacam spesial ini ya Spesial cutscene Ashikaga Kalau ketemu si Yasu kayak gitu ya Wah keren juga Ayo Ayo Come on Come on Kita bertarung Gak bisa apa-apa coy dia coy Iya disini dikarenakan gue menggunakan personal item Jadi memang Pada saat gue menggunakan gacha seperti ini ya Iya Speednya Itu akan melambat Dan kita bisa memilih dengan Lebih enak gitu loh Yuk Kenshin Yah dia malah kabur ya Oke Yasu diselamatkan sama si Tarekatsu Nah tetapi si Tarekatsu nya dia Kehabisan energi guys Sudah waktunya ngecas ya Nah sip let's go Iya Gue akan coba ngetes ini ya Kombonya si Kenshin Apakah gue masih jago menggunakan Kenshin Nah disini ada orang-orang yang bermaksud untuk Mengirim ini ya Beberapa material untuk ngecas si Tarekatsu Jadi kalau misalkan mereka sudah berhasil Membawa 4 kotak ya Itu maka nanti si Tarekatsu nya akan Meningkat ya Kekuatannya itu akan lebih kuat guys Yaelah malah dapat si ini Karena Shugunawe Iya dan disini dikarenakan gue memainkan Versi PS3 ya Ada beberapa fitur yang Tidak bisa kita pakai Tapi itu hanyalah Fitur-fitur yang minor sih Fitur-fitur yang contohnya adalah Kita gak bisa Menggunakan bom emas Pada saat kita tuh mendapatkan Manusia bom ya Jadi bukan fitur-fitur yang penting banget Oke nice Dapet banyak medal bentar Kalau ada medal kayak gini tuh Pakai si Kenshin guys Biar dapet banyak ya Yuk kita akan ambil semuanya dulu guys Iya ternyata jari gue masih Masih bisa sih Masih bisa Ngehandle si Kenshin Yaelah dapet ini lagi Si kambing Oke cepet menghilang Wahai Kanesu Eh Kampret Yuk bentar Kita tingkatin speed dulu ya Pakai yang merah Eh malah dapet yang emas Yaudah no problem Sini kalian semua Oke pin Dapet yang merah Oke nice Ya soalnya disini yang merah tuh Meningkatkan kecepatan guys Kecepatan isiasi gagam meningkat Attacknya juga lumayan meningkat ya Aduh gak kena Nice Iya disini gue tidak akan fokus untuk Mengejar itu ya Yang membawa kotak Oke nice Malah dapet Akatsukimaru Iya dan disini Akatsukimaru nya Tidak bisa meledakkan diri guys Kalau di versi Konsol PS4 Dan juga PS5 Itu Akatsukimaru nya tuh bisa Menggunakan Ini ya Kayak meledakkan dirinya sendiri Tapi kalau sekarang gak bisa guys Iya gue malah suka Main di PC sih Daripada di konsol Karena Grafisnya ternyata malah lebih bagus ya Dan bisa 60 fps juga guys Bahkan lebih smooth ya Gue ngerasa lebih smooth disini sih Daripada di PS5 Walaupun memang Ada beberapa bug ya Soalnya di versi PS3 tuh Ada beberapa bug yang Masih belum di fix Sama developernya Yaitu terkadang Ada beberapa cerita yang bikin Nge crash ya Game nya nge crash Tapi gak apa-apa juga sih So far sih gue Beberapa kali Menyelesaikan stage ya Hanya dapet Satu crash doang Dan itu tuh Jarang banget ya Jadi disini So far sih Settingan gue tuh Udah inilah Udah bagus lah Untuk emulator nya Nice Gue beruntung banget Dapet Akatsukimaru lagi Ya mantap Aduh ini kan Sugunawe ganggu banget Gue lagi anak-anak Pake Si Akatsukimaru Malah si Gaguna ini muncul ya Walaupun Memang kita dapet Banyak medal Tapi gue gak butuh Medal men Soalnya di Versi emulator Itu bisa Yang namanya Pake mod ya Kita tinggal Ketik aja Angkanya Kita bisa Nge modif mod Bisa nge modif XP Terus Ini juga ya XP Terus Coin Jadi disini tuh Gue bisa Bahkan gue juga bisa Langsung menggunakan Save data Yang sudah level Max semua ya Tapi Gak seru guys Kalau misalkan Langsung max semua Level karakernya Oke nah Sekarang si Terekatsu Itu sudah aktif Tapi tidak maksimal ya Karena kita sudah berhasil Untuk Menghancurkan Beberapa kotak Tadi Ya kalian lihat ya tuh Terekatsunya dia Darahnya aja tuh Langsung Cuman 50% Nah Kalau kalian Membiarkan si Terekatsu Tadi Mendapatkan beberapa Material Itu maka nanti Terekatsu Akan langsung Dalam kondisi Atau Dalam situasi Yang serius ya Dia langsung masuk Mode seriusnya Itu udah pernah Gue tunjukin juga ya Di beberapa Cerita sebelumnya Sekali-kali Musou Cerut Ya defensenya Juga gak terlalu kuat ya Untuk si Terekatsu Yang sekarang Yuk Ashikaga Oh shiet Oh shiet Bentar Jangan duel guys Duel masih belum bisa ya Soalnya disini Level 100 Itu masih kecil Defensenya Oh shiet Bentar Bentar Gue mau ganti Ke Skill Favorit gue Terima ini Yah Kampret Dapetnya item Sorry Malah dapet Gacha yang jelek Lagi Iya Tapi gak apa-apa Dikarenakan gue Menggunakan Personal item Jadi gacha Gacha jelek Seperti ini tuh Durasinya Akan Oh shiet Oh shiet Durasinya akan Lebih singkat ya Hmm Dapet api Nice Ya ditahan Terus Kampret Nice Sep Gue dapet bonus ya Dikarenakan Berhasil Mengalahkan Si Terekatsu Eh dia bisa Nge-counter juga Ternyata Oke Ya gue mungkin akan Sekarang Kembali ke bagian Belakang dulu ya Biar cepet Kita pake Kenshin Untuk sementara Guys Iya kita akan Kembali ke belakang Mengalahkan Beberapa Officer yang ternyata Masih muncul lagi Di belakang ya Ya gue udah Udah cukup lama ya Gak memainkan Ge-Bahsara ya Mungkin ada Berapa bulan Yang gak main Bahsara Empat Soalnya gue Lebih fokus Ke Warrior Orch Yang ketiga ya Tapi tenang Konten Warrior Orch Tiga juga Akan gue upload Bersamaan dengan Konten Basar 4 ini Dan mungkin Konten Basar 4 juga Akan Lebih rajin ya Soalnya sekarang Juga Gak perlu Memainkan Dari awal lagi Bentar Satunya lagi Ada dimana sih Oh disini Yuk let's go Sekarang kita sudah Siap Menuju Ke tempatnya Si Iyasu Iyasu Oke Please Jangan dapetkan Nesugunawe Gue gak butuh ya Oh my god Men Bentar Kita buang aja Biar cepet Nah Sip Thank you Thank you Ya langsung Kena damage ya Ya ini map Memang besar Banget ya Gue lupa Nama mapnya Tuh apa ya Ini Sekigahara Kan ya Eh bukan Bukan Sekigahara Sekigahara kan yang Satunya lagi tuh Yang luas banget ya Oke itu dia Iya Sudah di atas ya Di atas batu Sini Sini Ya bentar Sabar ya Kita akan pakai Zawarudo Terus kita akan pakai Musou Rima ini Iyasu Iya kita mengeluarkan Semua senjata ya Gila ini musounya Memang keren banget sih Entah itu pedang Ada panah Ada tombak Semua senjata Dipakai sama si Ashikaga Cus Oke Yuk Kita pakai yang Merah Terima ini Hmm Dapet yang naga Mampus Mantap sih Itu keren banget Ya sorry guys Game nya tiba-tiba Ngebug pada saat gue Ngeluarin ini ya Rage Mode Ya tapi Bug-bugnya tuh Cuman Bentar doang guys Mungkin karena Pengaruh dari Processor ya Kalau prosesornya Cepet Maka nanti Ngeluat ini ya Ngeluat teksturnya Itu juga cepet ya Oke kita berhasil Untuk mengalahkan Iyasu Dan ini tuh Yang gue suka adalah Pada saat kita Menggunakan kostum DLC Senjatanya tuh juga Akan ini guys Akan menyesuaikan guys Iya tuh Padahal disini Gue menggunakan Senjata biasa loh Tapi Akan berubah menjadi Mode seperti Monster Hunter ya Oke ini keren banget sih Ya oke itu merupakan Pertarungan pertama ya Ini kita masuk ke Seiku Story Jadi Ada Berapa ya Satu dua Enam Ada enam stage ya Yang harus kita selesaikan Ya kita akan coba Melihat ya Kondisi untuk Stage yang kedua Siapa nih Yang akan kita lawan Ya elah Ada kroco-kroco ya Ada para hewan Kita sudah pernah masuk Ke map ini guys Ya oke Ada Fugitive ya Ya disini ada Si Nautora Ada mapnya Si Hanbei Wait ini Tapi kok Mapnya beda ya Ini kok bukan di hutan Si gue belum pernah Masuk ke yang ini loh Ini kayaknya Dia menggunakan Mapnya si Soren Otomo Atau Mapnya Keiji ya Belakangnya Kayak Carnival gitu guys Ya itu map baru sih Gue Kayaknya akan Masuk kesini sih Ini map Gampang banget sih Soalnya kita hanya Melawan Semua hewan ya Yang ada pada Game Basara Jadi gak apa-apa lah ya Oke bentar Kita akan coba Cek apakah ada Iya gak ada Senjata berelemen ya Ya yaudahlah No problem Untuk kostumnya Gak akan gue ganti ya Sudah keren semua Yuk let's go Kita akan masuk Ke dalam Map Dari Para hewan-hewan ini Ada Rusanya si Shikano Suke Terus ada Beruangnya si Sapa namanya Beruangnya si Apa tuh Matsu ya Matsumaida Terus ada Berang-berangnya Si Matsu juga Ini juga Babi ngepatnya Matsu ya Ya dan Ada elang juga guys Tadi ya Ada elangnya Matsu Dan biasanya Juga ada Monyetnya Keiji Tapi Monyetnya Keiji tuh Gak bisa diserang ya Ya tuh ada Berang-berang Babi ngepet Ya wait Ini gue cuma disuruh Nyerang Oh shit Bentar Ini beruang Gak mau ngalah aja ya Nah gitu kan Enak Anteng Ya wait Gue Terkena racun ya Wait Apa tuh Tadi Iya ini kok gue Dapet emas Banyak juga ya Bentar Gue lagi Pengen mencari tau Mengenai pertarungan ini guys Iya ini Barusan gue dapet racun Gue jarang banget Dapet racun kayak gini ya Jarang gitu loh Di stage Iya ini racunnya Mau ilang gak nih Bentar gue sambil keliling ya Apakah ada sesuatu disini Kayaknya gak ada sih Oke udah Kita akan coba Kalahin si Rusanya Ya ini gak ada officer lain kah Ya udah dong Cuman kayak gitu doang Iya Ketika rusanya Sudah kalah Semua yang lainnya juga Ikut ini guys Ikut kalah juga ya Oke itu merupakan Pertarungan yang gak Penting banget sih Gak penting sama sekali Tapi yaudahlah ya Sekarang kita akan Coba lihat Kondisi untuk Stage yang ketiga Wanjir apa nih Kita kayaknya belum pernah Masuk kesini deh Ada si Oichi sama Nagamasa Ini jujur gue Belum pernah lihat guys Map apa tuh Oh oke ini Map dojo ya Map dojo milik si Naotora dan juga si Shingen Lebih tepatnya ini Merupakan mapnya si Shingen Tapi dikuasai Atau Direbut ya Direbut sama si Naotora Oke ada map ini lagi ya Map dari para Shinobi Iya oke Mungkin di next video Gue akan masuk kesini sih Gue belum pernah masuk Ke map ini guys Ini map kayaknya cukup menarik Entah ini Hanya map duel Atau map panjang ya Untuk map yang lain sih Ini bukan map baru ya Kita udah pernah masuk semua Kecuali yang ini nih Akhirnya kita mendapatkan Beberapa stage baru ya Tadi kita dapet Stage yang itu Yang melawan para hewan Dan sekarang dapet yang ini Untuk kedepannya mungkin Semoga kita dapet ini ya Banyak map baru lagi Jadi oke Mungkin cukup sekian dulu ya Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua Yang sudah nonton Dan sampai bertemu Di video berikutnya Goodbye guys